Intro Komplotan pelaku pencurian yang dikenal dengan sebutan becak hantu di Medan Kembali beraksi-aksi komplotan pemain lama ini terekam kamera pengawas Saat tengah membobol rumah kosong di Medan, Sumatera Utara Komplotan aksi pencurian menggunakan becak motor Arti dikenal dengan istilah becak hantu Terekam kamera pengawas di jalan Asia Medan, Sumatera Utara Perlaku berjumlah tiga orang beraksi pada malam hari Orang berperan membobol kunci pagar Seorang lagi bersiaga di becak barang yang kerap mereka bawa seberaksi Tak butuh waktu lama Mereka membawa satu kotak barang yang tidak diketahui isinya dari dalam rumah kosong tersebut Ketiganya pun langsung kabur meninggalkan lokasi Diketahui aksi pencurian dinamakan becak hantu ini sempat menyebabkan warga Medan Sudah belasan kali mereka beraksi Sejumlah anggota kompletan ini juga sudah diamankan dan masih jalani proses hukuman Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Rilwan Nasution, Aini Sumatera Konflik lahan berkepanjangan antara masyarakat dengan sebuah perusahaan kembali terjadi Diduga alat berat perusahaan menyerobot lahan sawit masyarakat Alat berat milik salah satu perusahaan mencabut tanaman jenis kelapa sawit yang berusia 5 hingga 10 tahun Milik masyarakat Padang Lawas Warga hanya bisa pasrah Lahan yang diklaim milik masyarakat Padang Lawas ini diduga Diserobot oleh salah satu perusahaan tanpa prosedur pemberitahuan dan koordinasi kepada masyarakat Bahkan sempat viral di media sosial Konflik lahan ini menelan satu orang korban jiwa dari pekerja perusahaan Sementara sejumlah sepeda motoro milik masyarakat turut dibakar Upaya masyarakat Padang Lawas mempertahankan lahannya pun gagal Tokoh adat dan masyarakat meminta pemerintah turun tangan Atas konflik agraria yang sudah berjalan 3 bulan ini Meminta kehadiran Presiden Republik Indonesia Meminta kepada Presiden Republik Indonesia Agar sesuai dengan kejadian-kejadian Yang begitu besarnya kerugian-kerugian masyarakat Hitungan kami puluhan miliar setiap bulan kami tidak mendapatkannya lagi Akibat sudah dibumiangiskan, ditanam begitu saja oleh SSL dan SRN Oleh karena itu kami sekali lagi minta kepada Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia Untuk meninjau ulang kembali izin-izin yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tersebut Dan bila perlu mencabut Polisi ringkus para pelaku pembunuhan pria yang jenazahnya ditemukan warga terbungkus karung Di Lampung Barat sepekan lalu Sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Tim gabungan nanti bandit Polres Lampung Barat dan unit reskrim Polseks Kincau Bergerak cepat meringkus dalang pembunuhan pria dalam karung Pelaku ditangkap di tengah ladang tanpa perlawanan Dari keterangan pelaku polisi berhasil meringkus delapan kawanan yang terlibat dalam pembunuhan Mereka ditangkap di lokasi yang berbeda dan dibawa ke MAPOLES Lampung Barat untuk diperiksa Dari pemeriksaan awal terungkap motif pembunuhan dipicu karena dendam Kesembilan orang pelaku mengeroyak korban hingga tewas Lantas memungkus dinasahnya dengan karung dan membuangnya ke sungai Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pasal 340 KUHP Tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal penjara sumber hidup Kasus pembunuhan ini terungkap setelah warga menemukan jenasa seorang laki-laki terikat dan terbungkus karung Jenasa korban ditemukan tersangkut batu di sungai Warga yang menemukan jenasa lantas melapor ke polisi Dari pemeriksaan dan hasil otopsi terungkap bahwa korban tewas akibat dia niaya Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, AI News, melaporkan Seorang wanita warga negara asing asal Rusia ditemukan tewas di sebuah atap mes karyawan hotel Di Gambir, Jakarta Pusat Patugas dinas pemakaman DKI Dini hari tadi mengevakuasi seorang wanita yang tewas di atas mes karyawan Hotel Malyoboro Jalan Gajah Madagamir, Jakarta Pusat Korban berusia 30 tahun bernama Bunin Skiya Saluna Warga negara asing asal Rusia Saat ditemukan, kondisi korban tergantung pada seutas tahun Belum diketahui pasti apakah korban tewas karena sengaja gantung diri Atau ada unsur tindak pidana lain Polisi pun masih melakukan penyelidikan Sementara jasad korban dibawa ke RCM Jakarta untuk otopsi Diduga mabuk seorang pria parubaya ditemukan tak bernyawa Di saluran air depan pasar pramuka Jakarta Timur Untuk kepentingan otopsi, jasad dibawa ke rumah sakit terdekat Saat ditemukan, jasad pria sudah membengkak dengan posisi tubuh Tengkurap, kepala masuk ke dalam air selokan Warga yang melihat langsung melaporkan ke polisi Putra korban yang datang ke lokasi tak kuat menahan tangis saat mengetahui Dan melihat jasad ayahnya sudah terbujur kaku tak bernyawa Diduga korban terjatuh dalam kondisi mabuk berat Guna melengkapi laporan, gini jenazah dibawa ke rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Untuk diotopsi Ini ternyata benar adanya Ada di selokan, keadaan tempuran, sudah membengkak Namanya siapa? Umur berapa? Namanya itu tadi Ispansa itu ya Pak? Ispansa itu Pak Bapak Polde Jawa Tengah mengeluarkan hasil penyelidikan sementara Penyebab kebakaran di tangki Pertamina Cila Capco Tengah Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat induksi petir pada tangki minyak yang terbakar Hasil penyelidikan didapatkan setelah pemeriksaan 6 orang saksi 5 saksi merupakan pihak internal Pertamina yang melihat adanya sambaran petir sesaat sebelum perisiwa kebakaran terjadi Satu saksi lain dari pihak BMKG yang memberi keterangan terkait cuaca saat kejadian Keterangan para saksi diperkuat dengan rekaman CCTV yang memperlihatkan sambaran petir pada tangki minyak yang terbakar Kita akan pemeriksaan 6 orang saksi Dari 6 orang saksi, 5 orang saksi diambil keterangan dari ekstra Benar bahwa pada hari 2, yaitu hari 1, pukulnya 7 5 orang saksi mengatakan bahwa DTKP melihat adanya hujan dan petir di wilayah tersebut Hal ini diperkuat pemeriksaan 1 orang saksi dari BMKG Dimana BPNKG mengatakan pada hari 1, yaitu Sabtu pukulnya ini Ada 2 titik petir dengan jarak yang 1, 45 km Dan yang satunya 12 km Oleh karena itu, kami dalam hal ini penyidik Kota Jawa Tengah Untuk sementara menduga bahwa akibat kebakaran dari persesuaian keterangan saksi Dengan CCTV dan keterangan dalam hal ini BMKG Dituga kebakaran itu akibat adanya induksi Yang dalam induksi akibat sambaran petir Sehingga itu menyinggalkan Untuk mengetahui informasi lebih lengkap Kita bergabung dengan rekan Vito Erlangga di Cilacap, Jawa Tengah Vito, jadi dari hasil penyelidikan sementara polisi Apa penyebab kebakaran tangki Pertamina ini? Ya baik, Wafi dan pemirsa dapat kami laporkan Bahwa memang terkait dengan dugaan sementara Penyebab kebakaran yang terjadi di salah satu tangki minyak Yang berada di kilang minyak RU4 Pertamina Cilacap Kapolda Jawa Tengah baru saja membeberkan sejumlah bukti permulaan Yang berhasil dikumpulkan oleh Polda Jawa Tengah Dibantu oleh puslap for Mabes Polri Wafi dan pemirsa berdasarkan penyelidikan dari pihak Polda Jawa Tengah Dan puslap for Mabes Polri Pihaknya telah mengumpulkan sebanyak enam saksi Yaitu lima saksi diantaranya adalah merupakan berasal dari eksternal Atau orang yang melihat secara langsung terkait dengan adanya sambaran petir Sebelum terdainya kebakaran Dan berdasarkan keterangan dari Kapolda Jawa Tengah Pihaknya menyebut dari hasil penyelidikan lima orang saksi Menyatakan menyebut melihat adanya sambaran petir dan hujan yang deras Pada pukul 19.10 atau sesaat sebelum kejadian kebakaran Kemudian keterangan ini juga diperkuat dengan adanya keterangan ahli dari BMKG Yang menyebut bahwa terjadi adanya dua sambaran petir Di dua titik yang lokasinya dekat dengan tempat kejadian perkara Satu titik sambaran petir ini berjarak sekitar 45 km Dan titik kedua sambaran petir ini berjarak sekitar 12 km Dan kemudian selain mengumpulkan keterangan dari saksi dan salah satu saksi ahli Polda Jawa Tengah juga mengumpulkan bukti dari rekaman CCTV Yang mana dari hasil penyelidikan tujuh CCTV yang berada di kilang minyak Pertamina Cilacap ini Dua CCTV memperlihatkan adanya kilatan cahaya pada dengan keterangan waktu Yaitu pukul 19.10 lebih 10 menit Dan dari kilatan tersebut yang diduga merupakan sambaran petir Inilah yang menjadi kemudian menyebabkan terjadinya kebakaran hebat Dan berdasarkan keterangan dari Polda Jawa Tengah hingga saat ini Polda Jawa Tengah bersama dengan Pusulat Forma Pusulat Polri masih melakukan pendalaman dan penyelidikan Di dalam area kilang minyak RU4 Cilacap Kembali ke Anda Terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Cilacap Jatengah Pemirsa aksi nekat dilakukan seorang pengendara motor Yang menerobos palang pintu perlintasan kereta api ganda Beruntung ia selamat meski harus terjebak di tengah dua kereta yang tengah melaju Aksi konyol ini pun viral di media sosial Inilah aksi konyol dan nekat pengendara motor yang menerobos palang pintu perlintasan kereta Akibat aksi nekatnya ia terjebak di antara dua jalur rel kereta Karena pada saat yang bersamaan melintas KRL dan kereta pengangkut Beruntung ia tak mengalami kecelakaan Atas aksi konyol ini pengendara viral dan mendapat banyak kecaman di media sosial Diduga terpleset seorang wanita pengendara motor terjatuh saat melintasi jalur rel kereta api di Cilogan, Banten Beruntung petugas dan warga sekitar sigap melamatkan pengendara Wanita pengendara motor yang nyaris terjatuh saat melintasi pintu perlintasan kereta api di Cilogan, Banten Terekam video amatir warga Pengendara tidak bisa mengendalikan motornya Akibat terselip di jalur rel Beruntung petugas dan warga sigap membantu wanita tersebut Di jalur terpadat dari stasiun Merak menuju rangkas Pitung, Jakarta ini Bahkan jika hujan, banyak pengendara motor yang terjatuh akibat licinya jalur rel kereta api Pengendara motor diimbau berhati-hati saat melintasi rel kereta ini Sebab kondisi jalur rel dalam kondisi miring Dengan posisi rel yang lebih tinggi dari aspal Menyebabkan banyak pengendara kehilangan keseimbangan Diduga nekat melintas saat petugas akan merobohkan pohon Dalam rangka perbaikan Drainase, sebuah mobil tertimpa pohon Selengkapnya bersama rekan Bram Senjaya Terima kasih telah menonton!